Intro Murdani berasal dari etnis Jawa, Luhut Orang Batak. Dua suku yang walau ibarat kata, garam dari laut dan asam dari gunung. Keduanya bermakna sangat melengkapi. Keduanya akan selalu bertemu di belanga yang sama. Mudah bekerja sama dalam banyak ruang, justru karena perbedaannya yang terkadang terlalu mencolok. Perbedaan di antara keduanya tentu saja adalah ruang waktu yang berbeda. Murdani adalah senior bagi Luhut di masa juniornya. Ini sejarah akan terus berulang. Kita tidak tahu akhir ceritanya. Walau isyarat dan alur ceritanya menunjukkan tanda-tanda akan berakhir sama. Mencari persamaan di antara keduanya itu sangat mudah. Mencari perbedaannya walau sedikit mengada-ada, tentulah ada. Namun, dalam persamaan-persamaan-persamaannya, orang akan lebih mudah menemukan detail titik bedanya. Keduanya adalah tentara dalam kotak yang sama, yaitu tentara merah putih. Dimana di seberangnya ada yang disebut tentara hijau. Suatu istilah yang orang bilang absurd dan sektarian. Tapi sejujurnya, itulah realita yang tak akan pernah bisa dihapus. Bukan karena alasan politik, tapi terutama berdasarkan sejarahnya dulu saat masa revolusi. Di masa awal kemerdekaan, walau sama-sama berjuang melawan rekolonisasi Belanda, banyak laskar berasal dari kubu yang berbeda. Untuk diketahui, secara garis besar, tentara merah putih umumnya berasal dari asal-usul yang heterogen. Mereka yang bukan tiba-tiba jadi prajurit, yang bahkan berjuang jauh dari kampung halaman tempat ia berasal. Mereka lebih terlatih, terdidik, dan bersenjata lebih layak. Mereka lebih disiplin, bermodal taktis, dan strategi. Orientasinya lebih nasionalis, kalau tidak bisa dibilang sifatnya kebangsaan. Tapi sebaliknya, tentara hijau itu sifatnya lebih lokali, sporadik, dan aroma agamanya sangat kuat. Dan itu berlanjut sampai hari ini, dalam laskar-laskar yang ini itu. Sama sekali tidak perlu kualitas, modal nekat, dan bergerak tanpa disiplin yang jelas. Tapi justru memiliki keunggulan utama, di mana apapun yang mereka lakukan, tak bisa dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Karena tanpa seragam, mereka adalah orang sipil yang siap berkelahi. Inilah wajah paling banal dari militerisasi sipil. Pada Mordani, ketika ia tiada kita merindukannya, pertanyaannya, kenapa pada Luhut ketika ia masih ada, kita selalu ingin menendangnya? Akhirnya saya lihat-lihat loh, oh ada juga yang perlu di-revise di Kopassus ini. Nah itulah yang men-trigger pemikiran saya, sehingga mengusulkan pada waktu itu Pak Benny, untuk membuat satuan anti-teror itu. Lahirlah yang disebut di Tasman 81 itu. Nah lahir di Tasman 81 itu, mulailah saya menyusun software untuk bersama-sama. Anda pendiri dari Tasman 81? Iya, pendiri ya. Jadi, masih ada di Tasman 81? Sekarang jadi, jadi inti dari Kopassus itu sebenarnya. Krem adalah kremnya Kopassus. Kedua tokoh ini, Mordani dan Luhut, punya satu persamaan ligasi mulia dalam dunia pendidikan. Bila L.B. Mordani jauh sebelum wafatnya, mempersiapkan dan mendirikan SMA Tarunan Nusantara di Magelang, sebuah sekolah pramiliter, sedangkan Luhut Binsar Panjaitan, di tanah kelahirannya di daerah Toba, mendirikan sekolah unggul Del. Berbeda dengan SMA Tarunan Nusantara, yang sebagian dananya masih dibiayai negara. SMA unggul milik Luhut, sepenuhnya swasta, dan menjangkau tidak sekedar SMA, tetapi juga perguruan tinggi. Bisa kita bayangkan, bagaimana Luhut harus ubet dan ribet mencari duit ke sana kemari, untuk menjamin sekolah tersebut tetap hidup dan berprestasi. Lalu, apa kekurangan keduanya? Nah, di atas kertas, mereka nyaris sempurna sebagai nasionalis. Sulit untuk dipungkiri, keduanya sangat berbau Amerika. Bau yang sejak lama, akan jadi amunisi dan titik lemah, yang membuat serangan kaum hijau, tak henti menyerangnya. Menjelaskan, kenapa juga sejak lama Amerika Serikat mengubah strateginya? Mereka tidak lagi sekedar make tentara, tapi juga memakai kaum intelektual, akademisi, kaum pers dengan media bayarannya, LSM dengan SJW-nya. Dan belakangan, tanpa malu juga menggunakan pasukan jalanan, yang sulit dipungkiri, warnanya selalu hijau. Mereka yang setiap saat, melakukan demo harian dengan isu apa saja, atau bila perlu, menggerakkan people power, yang siap menjatuhkan siapa saja, sesuai pesanan, dari Bohir, jalanannya. Kedua-dua mereka ini, Murdani dan Luhut, meminjam istilah Shuhoggi, adalah manusia di persimpangan jalan. Pada keduanya, kita akan saling sanksi, meragukan, mencurigai. Tapi, kita sekaligus sulit, untuk, membantahnya, atau lebih tepatnya, negara akan selalu membutuhkannya. Konon setelah lebaran 2022, Presiden Jokowi akan melakukan, reshuffle kabinet. Sesuatu yang mutlak, mengingat kabinet koalisi ini, memang sudah seperti kandang tikus. Tapi, menuding Luhut Panjaitan, sebagai tokoh yang paling pantas, dilengsarkan, hanya karena keceprosan, mengatakan, memiliki, big data, untuk memperpanjang, masa jabatan Jokowi, atau, mentiga, periode, kannya, yang tentu harus dicermati, secara, lebih serius. Kalau kita lepas dari, melihat peranannya, yang sering dianggap sebagai, the real Presiden, jasanya menjaga Jokowi dan bangsa ini, sampai detik ini, terlalu mencolok. Beda dengan Mordani, yang tidak terlalu berbau bisnis, aroma pada Luhut, sangat mencolok. tapi, bukankah ia hanya, menselaraskan, pada semangat zamannya, sebetapapun, sulit menghindar dari, cap dirinya, sebagai agen, oligarkis terpenting, di masa Jokowi. Mari, menyitir sebuah, cerita sederhana. Di akhir masa hidupnya, Soeharto, dijenguk L.B. Mordani. Dalam sakitnya, yang sangat parah, ia mengatakan, Seng bener kue Mord, aku Seng Keliru. Artinya, yang bener kamu, Mord, saya Keliru. Mungkin, ini kalimat, paling jujur, dan menyayat, dari seorang, yang dianggap, sebagai, diktator, yang namanya, bahkan harus selalu dicoret. Karena dianggap, tak ada jejak baiknya. Kalaupun ada, jejak dosanya, lebih menggunung. Pada keduanya, mungkin ceritanya, akan berulang. Alih-alih, mempertahankan. Luhut, akan didepak, atas takanan, kelompok hijau, dan SJW-SJW, yang dikomandoi, bohir besar, di belakangnya. Si Super Cukong, yang situasinya, sudah benar-benar, pada titik, paling kritis. Banyak, negara besar, dengan kekuatan, sumber daya alam, teknologi, dan finansial, yang makin mengikis, hegemoninya. Perang di Ukraina, presidennya, yang bangkotan dan rapuh, hutang internalnya, yang makin menumpuk, sementara ambisinya, tidak pernah berhenti, mendera. tangan tangannya, saat ini, sedang bergerak, sampai kemana-mana. Dan semoga, kita, tentu tidak ingin, mendengar, kisah yang sama, dari, akhir cerita sederhana, yang pernah terjadi, pada Murdani. Saat terpuruk, dan secara, hiperbolik, Jokowi malah, dinisbikan. Kemudian, dia, akan berbisik. Saya menyesal, tidak mendengarkan, Pak Luhut. Terima kasih.